Tema yang Bapak Gembala berikan kepada kita untuk hari ini, ujian hati. Saudara, Bapak di surga tidak pernah menguji mata kita. Bapak di surga tidak pernah menguji perut kita. Bapak di surga tidak pernah menguji yang lain-lain selain ujian hati. Nah kita tanya, mengapa hanya hati yang perlu uji-uji? Mendengar kata ujian, itu pasti akan mikir orang ini jujur atau tidak. Ya, itu ujian. Maka itu mata, terika, perut, semua bagian hidup kita yang lain tidak perlu dites, tidak perlu di uji. Karena yang lain ini cukup jujur. Yang paling tidak jujur itu hati. Kita buka Yermia 17 ayat 9. Kenapa ada orang pacaran baik-baik atau putus? Karena terakhir-terakhir baru tahu, eh, hatinya tidak benar. Kenapa ada suami istri setelah sekian tahun berikah bisa cerai? Karena hatinya baru ketahuan aslinya setelah sekian waktu. Mana ayah? Ayo. Kita lihat. Sudah? Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Bentar. Baca, licik, licik. Nah, hati. Licik. Licik. Lebih licik daripada segala sesuatu yang paling licik. Itu maksudnya. Setelah hari waktu saya ngajar sekolah minggu, diberi nama tentang ujian dati. Nah, saya kecekan di hari ini juga. Saya belajar di guru suami 2-14 tahun. Tapi ada seorang anak yang bilang, Oh, apa itu? Lebih licik daripada yang paling licik. Nah, ini, kalau ditanya anak-anak, saya harus mikir, baik-baik. Dan anak-anaknya itu virus. Top, Tuhan memberikan jawab. Saya tahu belum? Saya tahu belum. Belum keceplung poli. Hebat, tidak? Kau berhubung ke sepulit tahun. Nah, ini pelanjut manusia. Licik. Bahkan lebih licik dari yang paling licik. Saya belum sempat aneh dari Pak Pedaya. Kenapa kau pilih emang ini? Masih ada sesuatu di antara. Satu-satunya bagian di hidup manusia yang penuh dengan rahasia. Itu hati. Tidak ada bagian lain di hidup manusia yang sejahat hati. Ini jahat. Nah, hati manusia yang paling tahu. Yang paling tahu. Itu cuma diri kita sendiri dengan diri. Saya mau buktikan. Suami istri menikah 50 tahun. 60 tahun. Percaya enggak? Suami enggak pernah tahu siap istri, istri enggak pernah tahu siap suami. Ini paling rahasia. Mengapa di dunia tidak ada hakim yang adil? Hakim yang adil itu kalau Tuhan izinkan. Hakim itu bisa membaca hati terdapat. Begitu hakim bisa membaca hati terdapat. Maka semua pengadilan di dunia hanya berlangsung satu kali. Langsung putus. Karena tahu. Kenapa harus dibuat seperti ini? Nah, karena tidak ada hakim yang adil maka hidup pengadilan negara mana saja bangsa apa saja harus ada saks. Harus ada saks. Saya pengikuti berita tentang di sekawang sohban dari akhir ini. Nah, ketahuan. Waktu sesetian tahun. Kalau Tuhan mau bekerja membongkar semua akan membongkar. Waktu ditutupi serapi apa? aduh, itu enggak pernah ngomong. Saya beri contoh. Satu kali. Enggak biasanya kan kita eno langsung kanan bukan? Tapi kurang-kurang. Ayo, makanya kanan. Ya, enggak apa-apa mas ingin. Ini mas ngomong-ngomong. Dua menit bu, jadi peruknya unik. Tahu ya? Orang bisa baca pada jenis bahasa buku. Ini maling, ini maling. Wanita bener, ini orang bisa tahu. Orang bisa baca mata. Iya, enggak. Gerak-gerik mata ini bisa tahu ini mata maling atau tidak. Bahkan. Ya, jadi semua bagian di grup kita bisa dibaca. Termasuk pikiran. Ada ilmu loh. Yang mau pelajari cara baca pikiran. Tapi ingat boleh hati. Hati. Lalu bisa ketatau. Ini licik sekali sekali. Maaf. Amba Tuhan pun perlu di uji hati. Saya berkata kepada anak-anak saya, kalau kamu nilai apa, jangan lagi koper, ini panggung sandiwara. Betul tidak, ini panggung sandiwara. Maka itu salah seorang anak-anak Tuhan di Surabaya masih hidup umur 180 tahun lebih, namanya pendeta Yusuf B.S. Dia pernah mengajar, tahun 78 saya pernah ikut kelas penajaran ini, ya Pak Cepat. Untuk mengetahui hamba Tuhan, kalau dia seorang bapak, lihat istrinya, lihat anak-anaknya. Kenapa ada nggak sedikit anak-anak gambar Tuhan? Bisa miring hidupnya. Maka Yusuf berkata, saya melajari baik-baik. Kalau anak-anak itu melihat bapaknya yang nampak Tuhan. Apa yang dikotbakan tidak dilakukan di rumah. Maka 100% anak tambah Tuhan nggak akan percaya kepada Tuhan. Karena bapaknya berbong. Iya. Ada istilah Jawa yang tidak Jawa, karena ini nggak mau mengakus. Ojo kono gajah di belakoni. Jangan seperti gajah yang ada di belakon, itu Indonesia. Tapi itu segerata. Paling ada di orang Jawa. Ojo piknik terkono gajah bisa melakoni. Ya. 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 Ini loh Selama ini kita hanya kenal Papa kita, Tuhan kita Pembeli merta, penolong Penyembuh dan sebagainya Betul Tapi hari ini Bagi yang pertama kami tahu firman ini Ingat Salah satu Yang Tuhan kerjakan Pendidik hati Dan penguji batin Nah terus membaik Menyediakan penguji batin Saya punya istilah Tuhan itu APK-nya Oh APK Ya suka dengokin Proktor-proktor gitu Ya tak, karena saya itu sambil hati Itu masih nanya-nanya Istilahnya kan, OTP Koperasi tangan-tangan Nah itu kok bisa tahu Dari mana cara mereka Nah Tuhan itu seperti itu Padahal Betul Aku Yohne yang memiliki hati Yang memuji batin Ya Maka itu kenapa hari ini kita belajar ujian hati Karena hanya satu bagian hidup ini yang paling licik dan paling jangka Perlu dites tiap saat Siapa pernah ngalami begini Ini suami istilah bisanya Atau anak-anak Apakah pokoknya Anak Tuhan Api bangun Menikmati hadirat Tuhan Aduh senang sekali Tidak Suami istri Saring ceritanya Oh Tuhan Luar biasa Kita rasa gamaian Yang pokoknya nikmat Hadirat Tuhan Jilalami dua orang Habis itu baca Alkitab Terus para demikian Tiba-tiba yang satu Ini ketahuan Entah suaminya Atau istri Dulu tolong Kerapa di terang Menanggungnya Bisa terjadi Bisa Bisa tanya bisa Bisa Pada berapa Menikmati Belum ngapain Doa Doa bareng Kalau di bantian Jangan Tuhan Saya pernah Alami Mau berangkat kerja Keluar rumah Berdoa Sekuatan Ya Taruh Keluar pintu rumah Kunci motor Ilang ada Di mana Soal itu Perang lagi Saya tanya Bisa di atas Siapa Belum ngapain Itu Atau hal-hal lain Maka itu Hati kita Perlu Dites Perlu Dikuji Bisa 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 Berubah Maka itu Bapak kita Itu KPK Nah Karena Tidak ada Pribadi yang Lain Yang Maling Tau Isyati Isyati Manusia Hanya Bapak Di Surga Maka Maka itu Satu-satunya Dosa Yang Sangat Dibenci Oleh Tuhan Yesus Adalah Pura-pura Kemunan Itu Dia Paling Senyit Kalau Baca Matis 23 Setiap Verpan Yang Tuhan Yesus Ucapkan Selalu Ada Kata Coklat Kalah 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 Di Suara Pertama Saya Belajar Aik Itu Masa Sih Tuhan Yesus Pasar Seperti Ini Ternyata Betul Kenapa Yang Maha Tau Kok Dibohongi Kurang Aja Tidak Dia Tau Dengan Hal Ini Catat Tuhan Yesus Tidak Pernah Menilai Rohanian Kita Waktu Kita Ibadah Ini Juga Sandi Maras Tuhan Selalu Menilai Hidup Kita Menguji Hati Kita Ketika Sedang Tidak Di Dalam Aktifitas Orang Tidak Vakti Armin Bu Bung Sel Atau Doka Pagi Atau Pemusuh Pelayanan Pemusik Purus Pelang Minggu Asyar Semua Bunda Ini Semua Kita Bisa Buat Sandi Barang Yang Tuhan Nilai Dibu Pintas Alian Yesus Untuk Memberi Balasan Kebaraan Setiap Orang Setimpal Dengan Tinggal Langannya Setimpal Dengan Hasil Perbuatannya Kenapa Ada Setimpal Setimpal Yang cocok Yang Raja Baru Tahu Hati Tidak Seperti Apa Mas Murduanang Ayat 2 Nah Saya Tahu Sampai Kali Ini Masih Cukup Banyak Orang Kristen Tidak Berani Ngani Lagunya Pak Penetan Eko Dari Mas Murduan Eko Tahu Pujilah Aku Sampai Akhirnya Gak Berani Nani Terus Perang Perang Jangan Sombong Lah Kok Tuhan Tata Ini Kok Sombong Mengapa Tuhan Ijinkan Doanya Kau Ini Jadi Firman Tuhan Ya Karena Licit Hati Kita Penuh Kepulang Kepulang Jadi Ini Bukan Tentang Nata Tuhan Tes Aku Buktikan Aku Benar Kata Ya Kucil Aku Ya Ya Coba Tes Aku Selidiki Patin Ku Dan Hat Ku Lanjut Dia masih Tuh Ayat Sama Di Fasa Lain 139 Ayat 26 Mas Mas 139 Ayat 23 Bata Sama Satu Dua Tiga Selidikilah Aku Ya Dan Kenallah Hatiku Kenallah Hatiku Terus Ujilah Aku Dan Kenallah Pikiran Pikiran Pikiranku Mengapa Ada Doa Seperti Maka Itu Yang Belum Pernah Mengizinkan Tuhan Untuk Memeriksa Menyediki Hati Kita Hari Inilah 24 Lihatlah Apakah Jalan Usherok Dan Tunyulah Aku Dijalani Kekal Sekarang Harusnya Semua kita Menanyakan Tentang Mas Nur 26 Ayat Dan Mas Nur 139 Ayat 23 Ayat Pertanyaan Kenapa Tuhan Harus Kita Minta Untuk Periksa Hati Baru Dia Periksa Boleh Kita Punya Pikiran Silahkan Kalau Mau Periksa Hati Periksa Kapan Aja Bisa Kita Mikir Bisa Tanya Bisa Ternyata Ternyata Tuhan Tidak Akan Memuji Memeriksa Menyujiki Hati Kita Kalau Kita Tidak Berhijian Iji Ini Yang Aneh Dari Mana Wahyu Tiga Eko Ini Aneh Buat Saya Wahyu Tiga Eko Lihat Ngapain Tuhan Yesus Aku Berdiri Di Muka Pintu Dan Mengetuk Mengetuk Karena Berarti Yang Baik Jikal Ada Orang Yang Mendengar Suara Ku Rata Berarti Tuhan Minta Ijin Untuk Masuk Loh Loh Saya Tanya Dihanku Ini Apa Ingat Hari Itu Tuhan Yesus Pulang Ke Gereja Nobi Tidak Ini Mali Fasad Gereja Gereja Tidak Rumah Tidak 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 Masa Dia Untuk Rumah Ketuk Pintu Loh Lujur Tidak Kalau Suara Punya Rumah Dan Suara Punya Kunci Terus Suara Pakai Ketuk Lujur Tidak Tidak Suara Tidak Dan Disini Saya Raja Tidak Ayo Jawab Tidak Siapa Yang Percaya Walaupun Kunci Kini Tidak Dibuka Tuhan Yesus Tidak Bisa Masuk Saya Tanya 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 Saya Bertombak Pertama Kali Memutus Menunjukkan Fakta Ayat Berarti Tuhan Yesus Tanya 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 Renungan Tuhan Yesus Tidak pernah mendoprak Kalau kita tidak mengizinkan Dia untuk periksa hati Menguji hati Maka kita akan hidup Dalam pengumuman Masih ingat Matius 7 Kalau mau dibaca silahkan Ayat 21-2 Padahal yang terakhir Ada banyak orang bersuruh Kepadaku Tuhan Masih ingat Bukankah aku sudah Belum buat deminam Bukankah aku sudah Memusir setan deminam Bukankah aku sudah membuat Banyak mucijar deminam Tapi Yesus berkata Ayat 23 Inilah yang menakut Pada waktu itu Aku Aku akan berterus terang Kepada mereka Soalnya jangan nampak Baik Baik Saya beri pertanyaan dulu Buat saudara Kalau buat saya Saya sudah tahu Dimana sekatat Mengizinkan Tuhan Yesus berterus terang Sekarang Atau lagi Di Pembangkiman terakhir Sekarang Nanti gak ada waktu lagi Enggak ada waktu itu Dan ingat saya Atau kejur Loh Kenapa kalau sekarang Tuhan berterus terang Kok gak kemarin-kemarin Aku dulu-dulu Apa jawaban saya Berarti kemarin-kemarin Dulu-dulu kita Tidak mengizinkan Dia berterus terang Mereka gak ingat Terjadi dengan hidup kita Sudah begitu Hebat pelayanan Cobalah Saya Ini orang hebat Saya aja belum tentu Bisa kayak orang-orang ini Pada rakyat Banyak orang yang berseru Kepada aku Tuhan Tuhan Bukan gak kami perlu Buat demi namamu Kami perlu sesetan Demi namamu Kami mengadakan Banyak ujian Demi namamu Hebat gak orangnya begini Bersia tanyakan Tanyakan gak di mana Aku E23 Akan berterus terang Ini yang saya sudah Minta lapar Kepada Tuhan Tuhan Jangan berterus terang Nanti Saya gak mau terlambat Aku Pada waktu itu Aku akan berterus terang Kepada mereka Dan berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Rasanya Tidak 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 Selama hidup itu Pelayanannya hebat Kok bisa gak mengenal Tuhan Ada gak Tidak Tidak Maka itu Hebatnya pelayanan kita Dilihat orang Seolah ini Hebatnya pelayanan kita Dilihat orang Belum Belum dan Lebat di mata Ini yang harus kita Takut Dalam hidup ini Ini luar biasa Lalu Enjalah Karena kata Enjalah Tidak cuma Usir Usir Dengan Kasah Enjalah Kamu Daripadaku Baca Berikut Satu Dua Tiga Kamu Sekalian Membuat Kejahat Kejahatan Loh Masa Berubah Dumi Nama Tuhan Itu Jahat Masa Kusir Satu Dumi Nama Tuhan Itu Jahat Masa Mengatakan Bani Ujijat Dumi Nama Tuhan Jahat Jahat Ya Karena Ekan Pohon Itu Masih Masih Suara Tari Loh Masa Orang Berdosa Bersini Pak Tuhan Hari Saya Jawab Bisa Jangan Lajib Orang Berdosa Siapapun Bisa Dipakai Tuhan Ingat Contoh Bilian Dengan Keredai Tuhan Sama Bilian Karena Angga Tuhan Ini Makan Bintang Pura Saja Dan Hari Itu Ketika Dia Tetap Nekat Berbuat Dosa Tidak Ada Siapa Siapa Yang Ada Cuma Keredainya Satu Tuhan Bisa Pake Berdosa Bilya Dua Berdosa Bilya Eh Coba Jujur Ya Kalau Bilya Bilya Kalau Saya Bilya Naik Bilya Tentang Bilya Ngomong Saya Bisa Struk Bilya Aki Orang Berdosa Pun Bisa Maka itu Siapapun yang pernah dipakai Tuhan dan sedang dipakai Tuhan jangan sombong Semua karunia itu Milik Tuhan Bukan milik Dan itu kita lihat dalam hidup Usaha Masih gak Kesalahan usaha sampai Joko gak boleh masuk Kanan Coba kalau saya bilang Kesalahan usaha itu kecil Apalagi salahnya usaha itu Membela Tuhan Betul tidak Yang usaha Keras kepala Ngomel aja kerjaannya Nguntuk aja kerjaannya Dia ngusir Bela Tuhan Kok mana dihukum Saya berdoa Bapak sehingga mau lupanya musa Kenapa Salahnya kan kecil Antara sungguh mombong Dan pukul Boleh gak saya berkata Kecil kesalahan Tidak Kadangkan musa kepadam Pakutus kekuan air Musa emosi Dan emosinya berlaku Dia pukul Padahal kita begini Padahal pakai musa Pukul gigi Siapa belom Tantanganku Maaf Nah itu musa Emosi Enggak boleh mas Kanan Antara musa Lo Sebenarnya Saya gak mau Kayak gitu Tuhan Nah saya mulai tanya Dimana Salahnya musa Di mata Salahnya musa Enggak sadar Bahwa tokat itu Bukan milik dia Itu milik Tuhan Tuhan Tidak mau musa Semau Mau gak sendiri Gunakan tokat Kalau musa Enggak jidik Sekeras itu Mari Saya tanya Lain kali Musa bisa emosi lagi Enggak Bisa 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 Kain musa Enggak Pakai tokat Satu-satunya Kau jadi Mereka Kucing Kau Bisa 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 Hal itu Sebabnya musa Dia ujar Supaya gak Salah Gunakan tokat Itu Musa Bikin Tokat Itu milik Memang Musa Memu Kain Dijal Lain Itu Misanya Tapi Dengan Kain Yang Terbuang Itu Tuhan Menjadikan Itu Seja Tapi Musa Salah Menggunakan Jadi Air Itu Keluar Dari Gunung Itu Bukan Karena Musa Yang Hebat Tapi Bangsa Itu Bisa Mati Kalau Ada Bisa 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 Dipakai Tuhan Jangan Sombor Kebetulan Kita Ada Disitu Dan Tidak Ada Orang Lain Jadi Tuhan Mati Kita Mestilah Kumpatawan Indonesia Gara Lata Pun Akal Jadi Itu Tuhan Bisa Jadi Jangan Hati-hati Yang Berkata Aku Gunakan Yang Sebuah Hati-hati Itu Bukan Milik Kita Dan Cara Menggunakan Tidak Boleh Semau Kita Harus Persetujuan Yang Punya Potibilitas Saya Harap Dengan Orang Ini Semua Kita Orang Berdosa Bisa Dikati Dan Jangan Disusilai Pokoknya Bukan Disusilai Apalagi Dan Sudah Banyak Pokoknya Makin Tuhan Ini Sekarang Kita Seluruh Nanti Jadi Tuhan Itu Tidak Akan Bekerja Meriksa Berarti Kita Nguji Untuk Kita Kalau Tidak Kita Nujinkan Maka Itu Kemunafikan Bisa Tetap Terjadi Di Dalam Gereja Kalau Kita Tidak Nujinkan Itu Kesetinya Kalimat Ini Coba Dengar Berarti Kita Bisa Belagi Munafik Itu Di Di Rumah Atau Di Gereja Eh Cowo Di Gereja Ayo Mikir Lagi Kita Ini Bisa Mulai Munafik Di Rumah Atau Di Gereja Gereja Di Jangan Jangan Selesai Selesai Ke Gereja Di Rumah Gak mungkin Munafik Gak lucu Mau Munafik Mau Munafik Sama Siapa Oke Maka itu Selama Covid Itu Selesai Setuju Selesai Gak 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 Munafik Gak Ibadah Yang Bisa Pak Orang Gereja 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 Emesus 4 Dan 23 Oh Maaf Amsal 4 23 Sebelumnya Emesus Mengapa Satu-satunya Tempat Satu-satunya Hati Hidup Kita Satu-sat Bener Yang Diperintah Untuk Kita Jaga Lebih Daripada Apapun Juga Baca Satu Dua Tiga Jagalah Hatimu Jagalah Hatiku Dengan Segala Kewas Sedangkan Karena Dari Situlah Terpancar Terpancar Ada Orang Suka Juga Pipi Gak Atau Sengituan Gak 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 Ada Ada Jangan Gak 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 Ada Orang Bener Peralat Maja Yang Cuma Sekian Saya Ingatkan Tiba Jangan Bukuran Jadi Marah Saya Cuma Ya Buat Halis Cuma Selain Jangan 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 Salah Terus Jangan 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 Ada Orang Duh Selama Pengen Mobil Akhirnya Gak Bisa Beli Mobil jadi saya disanya gak? ya maka kiri dimandu di mobilnya anak aja gak pernah dimandu lu ada gak orang seperti itu saya katakan jatuh rumah, betul lah semuanya bisa di jatuh tapi hari kini harus tahu apa kita tidak minta kita sibuk jatuh yang lain sampai dia minta dengan hati kenapa? karena dari hati terpancar kehidupan apalawannya hanya kehidupan benar merisak orang yang tidak bisa menjaga hatinya maka kematian dengan kematian itu saya beri buktian awas kalau ada yang berkombak benar tau hati yang baik tapi apa itu hati yang baik? susah musuhnya banyak susah apa itu hati yang baik? musuhnya banyak tapi diperhalus saya punya kali nanti koleksi musuhnya keren keren orang yang pakai orang koleksi musuh ayo cucunya saya ingat ini kenapa koleksi musuh? bahkan ada orang yang di koleksi musuhnya sudah mati semua saya ingat saya ingat saya ingat saya ingat firman Tuhan atau firman mama firman mama firman mama firman firman mengapa firman mama firman mama firman karena di renungkan siang dan malam maka tersimpan dia ini bahasa ini Surah-surah, apa kok kaset itu yang mau? Ya, dia kira-kira surah cawok. Oh, ga kira-kira. Coba kok bawa-bawa matu-mata, Mumpah, 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 mumpah. Bener. Berbagian ya, nggak punya mati. Loh, kok kok kasetak saya mau ngomong ini? Nah, itulah bukti bahwa kita susah jaga hati. Saya buktikan itu. Kata-kata tetangga, kata-kata orang, atau kata-kata Tuhan, Ini lebih gampang masuk. Maka itu bertahun-tahun ke gereja dengan kotba dan menolaknya. Karena hati ini nggak dicat. Ya, ya. Saya lanjutkan. Jadi, menurut angsa 423, Setang itu paling gampang nggak motor di hati manusia. Ya, ya. Jok. Sangat mudah. Saya pria-pengci. Awas, jangan anak-anak-anak. Anak. Saya itu nggak benci. Saya itu nggak manak. Betul. Jengkel. Satu. Tujur. Tujur. Ada nggak ngomong seperti itu. Saya rupanya. Saya nggak rupanya. Saya nggak rupanya. Banyak. Nger. Sama yang paling gampang setan lebar ke hati manusia. Jengkel. Ada yang merasa parah. Saya nggak pernah berada, jengkel, coak. blow. Sama saja. Karena kita boleh sambil tertawa Tapi gini yang sudah kita cakap Ya Tersinggup Tersinggup untuk kecil atau salah Kecil Tapi jangan Ini yang sama Setan panggambang Pengembangan Terus ada lagi di lepas di bawah Ada istrinya orang suaminya Jangan Tersinggup Tidak Tidak Tersinggup Itu nilainya sama Tersinggup Jangan Jangan Memilih dosa Dosa-dosa besar Di hadapan Tuhan Semua dosa Sama besar Atau kecil Hukumannya sama Keneraka Bagaimana itu Jangan juta Dosa jangan nanggung Dosa sama-sama Kenerakanya Ya itu bedanya Kita dengan agama lain Agama apa saja Tuhan mereka Maka kalau nilai dosa itu diukur Usaha kecil Jenisnya apa Terus pakai timbangan Itu yang lain Serius Kalau memakai kita tidak Mencuri 5.000 rupiah Dengan mencuri 5.000 rupiah Masuk raka Sama Bagaimana itu Terus pakai timbangan Bagaimana itu Terus pakai timbangan Tidak berjinak Tapi Deksi pospormu Sama Nanti itu lanjut saja Kalau dosa Bagaimana itu Ini banyak yang datang Itu cara Bapak kita nilai hidup Nanti itu bilang Saya tidak berji Pak kembangan Cuma Saya terlalu Salah Banyak Banyak Seperti itu Banyak Ini Tidak usah Lomong Seluruh Bersambung Sampai Pagi Sama-sama Ganti Nah Dari sini Kita berasal Kalau begitu Setan Lomponi Hati kita Itu Produk Produk Ekstra Produk Ternak Bapak besar Atau tidak Jawab Iya atau tidak Tidak Saya tidak Tidak Saya tidak perlu Tenaga besar Untuk Ngomor Yati kita Saya punya istirahat Saya tidak lagi Santai Terus Mumpir Jangan Tidak 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 Jawab Iya Makin Kenapa Banyak Jika kita Bisa Tersebut Ini Pekerjaan Sampai Tidak Bisa Santai Sampai Jangan Anggap Entek Orang Yang perlu Kepanikan Artinya Apa tadi Masuk Lumpah Kalau Kepanikan Itu Ngomong Pedek Ngomong Ajar Pasti Nelati Tidak Sup Susah Sinur Itu Orang Perlu Kebaik Bibi nya takut Tau bibi kamu? Tau bibi kamu? Tau bibi kamu kenapa? Susah Jajah 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 Kasihan Kita jadi setiapnya 17 Hati yang sudah membantu Hanya kasih papa bisa membantu Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Nah hati yang baik Itu muncul kematian Tiap kali ngomong Tidak ada yang enak Banyak Banyak Maka itu suami istri Pemilai yang tua Dalam hidup suami istri Itu suasana lumayan Ramai Gembira atau sunyi-sinyap Alam kurus Kalau ada keluarga Yang senyap Sunyi betul Hati-hati Karena kalau ada itu Memu kebaikan Ngomongnya pendek-pendek Di situ Tidak tahu Lu ada gak seperti itu? Ada Itu harganya ku Kayak apa Maka itu kalau ada di antara kita Bagaimana di sini Jangan perusaha Penghubungan wajah sudah Susah senyum Ampuni semua orang Yang sudah melunai Ya Maka itu pengajaran tertinggi Dari Tuhan Yesus Bukan kesempatan Bukan doa Pengajaran tertinggi Dari Tuhan Yesus Adalah pengampun Yes Amen Begitu Begitu Saudara dan saya Murah Mengampuni Murah pengampunan Itu salah satu cara Menjaga Amin Amin Dari Tuhan Yesus Dari Tuhan Yesus Dari Tuhan Yesus Dari Tuhan Yesus Saya mau pelajari Firmah Buat ini Dengan cara-cara sebenarnya Percayalah Yang suka Bobinya muslim setan Gakakak Yesus Gakakak Yesus Eh Tunggu Tunggu Saya mau pelajari Begitu Masalahnya Saya lawan Masuk aja Mau makan Musim setan Masuk aja Tapi Kok mana-mana Bawa kecilakannya Tunggu 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 Saya Tunggu 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 Bagi 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 Bukan Bagaimana Tidak Nah Ini Kalau Tau Hari Ini Ini Kenapa Misalkan Menjeng Tunggu Menjeng Tunggu 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 Jatuh Tunggu Tungg Tunggu Tunggu Sentan Tunggu Tunggu Setan Tunggu 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 Cukup dengan sesentuh yang bahasa kita ini dan ada orang anak-anak yang mencoba karena percaya kalau setan kita lawan dengan sesentuh dia kelabar gak usah serius setan itu kalau kita melatih tau gak saya ya itu aja rusak hati saya beri contoh jaman nasi kalau satu hari saya berdirimu sesuatu seseorang di pinggir jalan tetap ada orang-orang rakyat telpon anjing lu marah saya tanya marah bagi maksud jujur marah gak corok enggak soalnya anjing bukan 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 baiknya disini harus itu waktu orang ngomong gitu tanya maaf ya pak maaf ya bu anjingnya nyaman oke saya lagi cari anjing dan hidup maksud 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 yuk sesekuan enggak enggak ngerti-ngerti itu bukan hati yang lain bukan anjing kalau tersinggung enggak ngerti-ngerti betul nah ini cara tersinggung hati misalnya misalnya enggak suami istri cari simul sesuatu karena misalnya saya minum di rumah banyak orang saya tahu kamu tentu kaya? aku ngomong gini bukan gini maaf maaf pernah enggak janggar padahal itu dia maaf hari ini janggar itu mengapa bapak gak minta yang lain untuk minta janggar kecuali hati baca sama-sama kata kamu bagi aku ya satu dua tiga supaya aku diperbaloi di dalam roh dan pikiranku amin jadi bapak kalau memperbaloi hidup kita itu dalam hati di hati kita dan pikiran kita ya saya pakai istilah yang 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 apa jadinya kalau punya komputer punya laptop punya ipad punya handphone tidak pernah di upgrade jadi apa yuk? lemot lemot apa lagi? hang apa lagi? ketinggalan apa lagi? itu susah betul barang kita perlu di upgrade ternyata hati dari pikiran kita juga ya setiap hari diperbarui coba payah pagi pagi bangun misalnya pagi 5 tahun itu kita bangun lalu ini luar lalu 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 Tahu gak yang setepannya Rasa juga baru tahu nih Baiknya kan ibu cuma elat saja Masih ini momen Apa kan ini? Kok itu yang punya hal ini? Selain berapa ribu mobil masuk Apa ini? Dan pengaruh macam-macam Bisa masuk Kita lihat apa Bisa ngomong yang tidak Kita dengar apa Bisa ngomong yang tidak Kita mikir apa Bisa ngomong orang kita Dan macam-macamnya Bayangkan pagi bangun jam 5 Pulang kerja jam 5 sore lagi 12 jam itu Kita ketemu orang ini Melihat iku dengar ini Bayangkan betapa kotornya Semayang itu Dia itu tidak Maling 3 hari harus diperbaiki Amin Kalau kita berdoa Seperti jauh berdoa Ujilah aku Sehingga aku Itu tiap saat Percaya kita baru turun dari Langkai dua ke langkai satu Bisa ada dosa Nanti Nah ini Terus diuji Nanti ini Karena kita gak tahu Bagaimana masuknya Anak-anak muda Anak-anak muda Jangan dirimu Maka itu Bapak kita ini Luar biasa Diperbalui Roh Itu hati dan pikiran Jangan sibuk Dengan urusnya lain Hati ini Kok itu yang bagus Tak akan mencukupi Aku sesuatu yang lain Tambah Bapak kita Matilah Adram ini Hati ini Pulang dari sini Semua kita jadi jatah Amin Terhati Betul-betul Dipahami Dan pemerintah Yes Amin Philippi 4 Ayat 8 Siapa setuju Karimati Makin tua Usia kita Tak guna kita Tak guna kita Pakai banyak Ya atau tidak Bukan itu Bukan duit Bukan usia Kalau mau Kalau saudara Mendengarkan Menabung Alat tabungan Itu tidak Harus jual Selalu buktikan Ada gak Orang nabung Kebencian Ada Bukan tidak Ada 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 gak Orang nabung Kiri hati Ada Nabung Kekecewaan Nah Tabungan Tabungan Itu Yang Mau Mau Lihat 99% Orang Tidak Bisa Tidur Bukan Karena Lapa Karena Pikirannya Gak Pernah Diam Pikir Sudah 4 jam Tidur Tidur Cuma Bedir 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 Bidir Tidur Malah Jatai Betul Berat Tarang Teras Nah Ini Saya Katakan Berarti Makin tua Usia Nikah Tabungan Makin Banyak Banyak Kalau Duit Enak Tidur Sudah Menikah 50 tahun Masih Ngomong Masih Nat Waktu Kita Mau Menikah Di garis Kita Menikah Mama Lu Ngomong Apa Biasa Tanya Bomi Ngomong Siapa Bomi Siapa Bama Bertua Garis Kita Menikah Mama Lu Ngomong Pertua Mati 30 tahun Yang Nau Pasti Mungkin Mungkin Terus Ada Gak Semari Itu Banyak Oh Seandainya Tahun 74 Pada Aku Gak Pagi Keselahatan Aku Suaminya Jujuk Sekarang Wah Contoh Ada Gak Terjadi Gidung Ingat Yang Dulu Kau Sudah Belum Mau Mas Dibang Mau Dibang Dibang Sampai Bilek Koko 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 Gak Tentu Aku Gak Susah Seperti Ini Monas Di Sampai Nanti Gak Contoh Contoh Ternyata Makin Tua Usia Kita Seperti Ternyata itu betul tidak? sama karena penyakit orang tua yang paling besar bukan pipo susah tidur kenapa bagian orang tua susah tidur? ya tau banyaknya gak disimpan semua ya kan kalau umur suara sekarang tujuh tuan peristiwa umur sepuluh tahun sudah simpan sudah capek ngantuk sudah apa? kan tidur tidur kenapa dengan pengalaman? betul? nah hari ini catat firman baca sama satu satu dua tiga jadi akhirnya kalau ada kalimat jadi akhirnya itu artinya apa? yang terakhir ya? iya terakhir artinya apa? ya sudah selesai disini saja jadi berpanjang lagi nah tapi karena bordohnya kita sama mungkin berpanjang hapus jadi dia kecil dua puluh tahun yang lalu pasti gini sampai sekarang tidak maaf ya yang suka mungkin mungkin apalagi suami disini jadi mungkin mungkin tidak enak tidak 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 sepuluh saling mungkin tapi saya punya kalimat yang tidak baik tapi sekobrol-kobrolnya orang kobrol sekobrol benar kalau juga mungkin dia marah juga di mana semua kalau dituduk berdua pada duduk bersepemenit dengan yang tahu itu kamu tidak baik dia hampir apa 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 kalimat janji akhirnya mau buat batas mulai hari 12 november 2023 jam tadi pagi ini masih tadi loh kalau jam 18 dan di pagi jam rata ya terus aku harus bawa jam rata ada apa nah aku merasa jika mulai hari ini 12 november 2023 aku pasang garis ke atas aku buang mulu aku mau maju bersama amin 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 itu penyebabnya karena tindak loh karena gula kalau banyak hati-hati yang suka makan gula berfokat itu satu penyakit semua jadi ah amin amin selesai 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 aku mau melihatnya jadi akhirnya baca 1 2 3 semua yang benar semua yang mulia semua yang adil semua yang suci semua yang manis semua yang sedap didengar semua yang disebut kebajikan semuanya itu amin siapa yang suka dengar suara-suara setan melakukan pekerjaan film ini itu suara mumu itu capek orang itu hari ini jadikan Filipi 4 yang terlapan untuk obat pale yang paling maju amin malah sampai 100 saling selesai kemudian mau dimakan sebelum makan selesai ini obat sendara kalau kita perasaan mengikirkan delapan hal ini yang Mobile yang itu sehat amin segera orang-orang tua tetap akan semuanya ya amin 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 amin